Hari Kumar yang merupakan polisi korup dan bekerja sama dengan George membawa rekan kerjanya bernama Sahji untuk menemui Sitaran Trimurti yang ada di penjara istimewa. Hari Kumar yang akan pensiun mengatakan kalau Sahji adalah kepala penjara yang baru yang akan menggantikan tugasnya untuk melayani Sitaram di penjara ini. Beberapa bulan lalu, pelaporan kehilangan dari seorang wanita terjadi di kantor polisi. Ibu dari korban tersebut mengakui putrinya yang bernama Kavita dan Vidya yang bekerja sebagai pengantar makanan telah menghilang sampai tengah malam. Namun pada pukul 7 pagi, dua gadis tersebut ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Semua berkerumun untuk melihat korban yang ditemukan dalam keadaan penuh luka dan mereka yakin bahwa kedua wanita tersebut adalah korban pelecehan juga. Berita tersebut meluas di area Kerala. Banyak yang meminta polisi segera menemukan pelaku dan menghukum berat mereka. Menteri langsung mengambil sikap untuk meminta semua masyarakat lebih berhati-hati dan ia berjanji akan mengerahkan Christopher yang merupakan seorang divisi pencegahan kejahatan terhadap perempuan. Semua masyarakat menaruh harapan besar untuk Christopher yang disebut juga sebagai Dera untuk bisa menangkap pelaku dan tidak mengampuninya. Sudep Raja yang menjadi tersangka utama ditangkap pihak kepolisian ketika akan meninggalkan Kerala. Komplotan Sudep pun berhasil ditangkap oleh pihak polisi. Sudep mulai menceritakan awal mula ia bertemu dengan kedua korbannya. Setelah menabrak keduanya mereka membawanya ke mobil dan mulai menecehkannya di dalam mobil hingga mereka meregang nyawa. Kedua mayat tersebut dibuang begitu saja. Christopher yang mendengarkan hanya bisa diam dan mencoba mengendalikan dirinya. Di tengah perjalanan Christopher meminta semua penjahat untuk dimasukkan ke mobil yang berbeda dan menolak kedatangan orang tua Sudep yang ingin melepaskan putranya. Christopher datang dan melihat anak buahnya mendata semua para penjahat. Ia juga melihat Sudep berbicara pada ayahnya. Sudep mencari cara untuk bisa melarikan diri. Tapi Christopher yang hanya melihat langsung menyiagakan senjatanya dan langsung menghabisi mereka satu persatu tanpa ampun. Berita penembakan yang dilakukan oleh Christopher mendapatkan banyak pujian karena telah melakukan hal yang benar. Namun semua yang dilakukan oleh Christopher mendapatkan pertentangan dari pihak pejabat. Dan meminta Christopher untuk diskors karena bukan untuk kali ini saja ia menghabisi para penjahat untuk menyelesaikan misinya. Namun menteri tidak setuju bila Christopher diskors karena ia tahu akan ada penolakan dari masyarakat yang telah membelanya. Mereka pun merencanakan hal baru yaitu menyelidiki Christopher dan memberikan tugas tersebut kepada Suleka. Tak lama Suleka datang ke hadapan menteri dan memberikan tugas tersebut untuknya. Christopher yang ada di rumah hanya berdiam diri. Sementara Suleka yang diperintahkan sedang mempelajari dokumen Christopher yang akan ditangkap karena melanggar HAM dari Sudep. Hingga salah satu petugas menceritakan masa lalu Christopher. Saat pesta tengah diadakan di kediaman Cahocan semua berkumpul termasuk Benna yang merupakan putri kandungnya. Christopher lebih memilih menghabiskan waktu untuk minum bersama Abilas dan berbincang bersama. Tak lama setelah Benna datang menghampiri suaminya ia menerima telpon dari kantor kepolisian. Abilas yang mengatakan kalau Sebastian adik laki-lakinya yang sudah dikenal sebagai pecandu obat-obatan terlarang tertangkap pihaknya. Benna mencoba menjauh dari suaminya dan mendekati ayahnya untuk memberi tahu tentang semuanya. Sebelumnya ia meminta Abilas untuk mengikuti perintahnya dan menanggukkan penahanan pada Sebastian. Sebastian diketahui telah melakukan penculikan dan pelecehan pada wanita di bawah umur. Hingga Cahocan bekerja sama dengan Menteri Matthew meminta membebaskan Sebastian. Benna yang tahu suaminya menahan adiknya meminta penangguhan. Hingga tak lama Cahocan datang dan mengatakan kalau ia akan tetap membela putranya dan akan menyewa pengacara paling bagus di Kerala. Ia bahkan merendahkan Christopher yang telah menikahi putrinya karena tidak memiliki silsilah keluarga yang jelas. Ia menyetujui pernikahan mereka karena Christopher memiliki gelar IPS. Ia juga mengajak Abilas untuk bekerja sama. Christopher hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Aksi unjuk rasa dilakukan di depan pengadilan. Mereka meminta keadilan ditegakkan dan Sebastian dihukum bahkan meminta Cahocan untuk turun dari jabatannya sebagai kepala pengadilan. Tak lama Christopher keluar dari ruang pengadilan dan mengizinkan Annie untuk menemuinya. Ia menangis dan meminta keadilan kepada Christopher. Hingga tangisannya terhenti ketika melihat Sebastian mengamuk saat digelandang oleh para petugas. Di saat bersamaan Christopher yang memandang dari kejauhan langsung menarik pelatuknya hingga satu peluru tepat mendarat di jantung Sebastian. Hingga ia benar-benar tidak bernyawa. Namun sejak kejadian itu pernikahan Christopher tidak bisa diselamatkan. Christopher pergi dan membawa Amina sebagai temannya di hatinya yang benar-benar kesepian. Setahun kemudian Christopher menjadi kepada divisi penjagaan kejahatan terhadap perempuan dan Amina yang sudah tumbuh menjadi garis dewasa. Telah menjadi pengacara andal yang berhasil dididik oleh Christopher. Suleha yang telah mempelajari dokumen Christopher meminta Anil salah satu anak buahnya untuk bisa mengikuti dan memantau kediaman Christopher. Anil menelpon Suleha dan mengatakan kalau Christopher kedatangan dua tamu. Amina yang datang bersama Salam Muhammad. Ia meminta Anil untuk mencari tahu apa yang terjadi. Karena ia pernah mendengar ada pembakaran yang dilakukan oleh seorang pria pada putri Salam Muhammad. Dugaan Suleha benar, Salam Muhammad mengadukan semua kesedihannya kepada Amina dan juga Christopher. Ia menceritakan putrinya disiram oleh Binu Sudarshan di depan matanya. Binu mencintai Surah tapi karena perlakuan buruknya ia tidak sama sekali menyukainya. Hingga memanti kemarahan di hati Binu. Namun Surah yang masih bisa diselamatkan dirawat di rumah sakit. Christopher bersama Amina dan Salam Muhammad mendatangi rumah sakit di mana Surah dirawat. Di dalam ruangan perawatan Christopher begitu terpukul melihat keadaan Surah. Dengan lama lembut, ia memanggilnya hingga dengan kedipan mata Surah bisa berkomunikasi dengannya. Christopher tidak sanggup melihat semua itu. Ia memilih pergi dan melihat ibu Surah. Dengan tangisan lagi, ia memohon kepada Christopher untuk bisa memberikan keadilan untuk putrinya. Ketua Menteri DGP dan Sekretaris Pengadilan telah berkumpul untuk menunggu kedatangan Christopher yang dicurigai telah menghabisi Binu di Goa. Karena bersamaan dengan perginya Christopher, Binu ditemukan tewas di gudang kosong di Goa. Hingga tindakan Christopher dikatakan sebagai pelanggaran HAM kembali. Bena yang berkumpul dengan Ketua Menteri dan DGP meminta Christopher benar-benar harus diskors. Karena tindakannya yang selalu melanggar HAM menghabisi pelaku tanpa proses pengadilan. Christopher pergi meninggalkan tempat itu dan ia teringat ia sendiri yang telah menembak sekaligus membakar tubuh Binu di Goa. Amina sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Christopher dengan semua pelaku. Kali ini ia membicarakan tentang si Taram Trimurti yang istrinya baru saja meninggal bernama Aswini Trimurti. Amina mengatakan empat hari sebelum Aswini meninggal dunia, ia pernah ditemuinya. Ia menceritakan tentang kegiatan suaminya yang mengedarkan bertonton obat-obatan terlarang di bawah label produk herbal hingga ke pasar internasional. Amina mau membantunya untuk mengurus semua perceraian Aswini yang telah memberikan banyak bukti kejahatan si Taram. Amina meminta ayah angkatnya untuk bisa membantunya. Christopher mendatangi pihak dokter untuk mengetahui kematian Aswini. Dokter menjelaskan bagaimana pendaraan otak bisa terjadi. Ia pun mengatakan beberapa bukti yang mengejutkan dokter. Tak lama dokter tersebut merasa panik mendengar semua pernyataan Christopher. Warga berkumpul melihat sebuah maya ditemukan di dasar jurang. Christopher begitu terkejut ketika mendapatkan kabar kalau penemuan maya tersebut adalah Amina. Christopher mendatangi kepolisian Marayor yang telah menemukan mayat putri angkatnya itu. Matthew memperkenalkan diri sebagai kepala kepolisian mengantar Christopher bertemu dengan dokter forensik. Saat mereka bertemu dokter menjelaskan tentang Amina yang diperlakukan sangat buruk. Mulai dari dicekik hingga dilecehkan dengan sangat brutal. Christopher tidak bisa melanjutkan mendengar itu semua. Ia lebih memilih meninggalkan tempat itu dan membawa putrinya ke tempat tinggalnya. Air mata mengenang di area wajah Christopher sambil memandang wajah Amina yang selama ini selalu menemani-nya. Sejak kematian Amina, Christopher hanya duduk diam dan tidak banyak berbicara. Christopher memutuskan untuk menemui Sitaram. Melihat kedatakan Christopher, Sitaram tahu ia datang untuk menyelidiki tentang kematian putrinya. Ia memperlihatkan banyak agenda yang ia lewati saat kejadian kematian putrinya. Christopher diam dan mendengarkan semua penjelasan Sitaram. Bahkan dalam kesempatan itu, Sitaram menekan Christopher untuk tidak ikut campur dalam urusannya setelah melihat laporan keuangan yang telah diserahkan Aswini kepada Amina yang ia yakini telah juga dilihat oleh Christopher. Suleha pun ikut menyelidiki kematian Amina bersama timnya. Tak lama, Christopher meminta Suleha untuk menemuinya. Suleha mengucapkan bela sungkawa untuk kematian Amina. Suleha meminta untuk tidak ikut campur dalam penyelesaian kasus Amina karena ia tidak ingin Christopher kembali melakukan pelanggaran HAM. Christopher melihat keadaan di mana putrinya ditemukan. Ia berjalan seorang diri hingga menemukan sebuah warung. Ia berbincang dengan pemilik warung dan salah satu pengunjung hingga mereka menyebutkan nama Marimutu. Christopher memandang keadaan di dalam rumah Marimutu hingga ia tahu Marimutu baru saja pergi meninggalkan gubuk ini. Ia mengambil beberapa gambar yang tertempel di gubuk tersebut hingga menemukan sisa-sisa pembakaran pakaian di samping gubuk Marimutu. Marimutu terkejut ketika melihat Christopher telah tiba di pasar tempatnya meminum teh. Ia dan rekannya berusaha menarikan diri lagi. Christopher berhasil mendapatkan mereka kembali. Perkelahian kembali terjadi dan keduanya berhasil dilumpuhkan oleh Christopher. Ia menelpon Suleka dan memintanya meneruskan penyelidikan. Namun Christopher mencurigai Gregory George yang merupakan kepolisian di Marayor. Ia juga mengatakan kalau ia menemukan uang sebesar 10 laks di dalam tas Marimutu. Suleka diminta untuk tidak fokus terhadap Marimutu. Ia yakin ada jaringan lain di balik Marimutu. George mendatangi Marimutu di dalam penjaranya dan membawanya menggunakan mobilnya. Tapi di tengah perjalanan mereka terhenti karena tumpukan kayu. Dalam kesempatan ini Marimutu meminta izin untuk buang air kecil. Namun itu semua adalah permainan George dan Marimutu hingga Marimutu bisa bebas dan melarikan diri. Namun ia tidak menyadari Christopher mengikutinya hingga berhasil menangkapnya kembali. Suleka yang telah diminta menemui Fadi Fukarasi berhasil menemuinya yang menempati sebuah markas rahasia. Suleka terkejut saat melihat Marimutu tergantung dan terkejut melihat Christopher ada di situ juga. Ia menondongkan senjatanya ke arah Marimutu dan memintanya untuk mengatakan semua kebenaran tentang kematian Amina. Saat itu Marimutu memukul keras bagian leher Amina dan menggendongnya ke dalam hutan kemudian melecehkannya. Marimutu juga mengatakan kalau ia dibayar oleh Pak Talam Sures penjahat terkenal dan dibalik ini semua adalah Sitaram Trimurti. Tak lama dihadapan Suleka Christopher yang telah menggantung Marimutu menarik tuas pengaman hingga ia tewas. George menemui Sitaram Trimurti dan mengeluhkan semua tentang Christopher yang mengacaukan semuanya. Namun Sitaram meminta George untuk tenang karena satu-satunya yang mengetahui kejahatan Marimutu adalah Sures dan akan ia kirim ke Dubai dan akan kembali ke Tamil Nadu saat semua masalah telah selesai. Ia juga memberikan senjata api keluaran terbaru untuk George agar ia bisa menyingkirkan Sures dalam jarak 50 meter dan tidak menimbulkan suara. Sitaram yang baru saja menyelesaikan pestanya langsung memasuki kamar pribadi. Tapi ia terkejut melihat Sures ada di kamarnya dan menodongkan senjata ke arahnya. Ia marah karena ia tahu Sitaram menugaskan George untuk menghabisinya saat ia ingin meninggalkan kota ini. Tapi ia diselamatkan oleh Christopher yang tiba-tiba menembak George di bagian tangannya. Mau tidak mau George mengatakan kalau ia telah ditugaskan oleh Sitaram. Sitaram melakukan perlawanan hingga Sures tewas dengan luka di bagian kepala. Tak lama polisi datang dan menjemput Sitaram dengan dugaan pembunuhan George. Karena mereka menemukan peluru milik Sitaram di tubuh George tapi ia tidak bisa mengelak saat Christopher datang dan mengatakan Sitaram yang telah memerintahkan Sures untuk menghabisi George. Sitaram menyerahkan diri tapi ia mengancam Christopher dan mengatakan ini adalah awal dan ia akan menghabisi Christopher walau dalam penjara. Sahji yang kini merupakan kaki tangan Sitaram di dalam penjara melaporkan kalau Suleha akan menyerahkan laporannya tentang Christopher kepada Bena. Mendengar hal itu Sitaram pun mengungkapkan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mereka menjalankan rencana mereka yang tertunda. Sitaram menemui Abilas dan juga Askar. Namun ia sedikit kecewa karena laporan yang ditulis oleh K. membela Christopher. Ia meminta mereka untuk mempertemukannya dengan Christopher dan ingin berbicara empat mata. Ia meminta juga Saji untuk pergi karena ia ingin berbicara dengan tim pengacaranya. Dalam pembicaraan itu ia meminta mereka menghancurkan Christopher sebelum ia menghabisinya sendiri. Bena menuliskan email untuk Christopher yang telah ia sadari kalau ia masih memiliki perasaan cinta kepadanya. Christopher yang dibinta menemui Sitaram pun mendatanginya di bilik istimewa miliknya. Ia juga meminta Saji untuk pergi dari tempat mereka. Setelah ia pergi Sitaram memulai perbincangan mereka dan mengatakan kalau ia tidak sama sekali menyukai Christopher dan berjanji akan menghancurkannya walaupun ia berada di penjara. Setelah menemui Sitaram, Christopher membaca email yang telah dikirimkan oleh Bena untuknya. Tapi Christopher mulai menyadari sasaran Sitaram Trimurti selanjutnya adalah Bena. Dengan cepat Christopher langsung menelpon Bena dan meminta Bena untuk tidak pergi kemanapun karena ia akan menjemputnya. Tapi masalah terjadi dengan mobilnya dan nomor telpon Bena pun sudah tidak bisa dihubungi. Setelah menyelesaikan mobilnya, Christopher melanjutkan perjalanan tapi Bena tetap tidak menerima telponnya. Christopher menerobos masuk ke kamar Bena sambil menutup wajahnya. Tapi ia terlambat karena telah menemukan Bena sudah tidak sadarkan diri. Ia membawa Bena keluar dari kamarnya dan melihat banyak tanda merah di tubuh Bena. Christopher hanya terdiam melihat Bena telah meninggal dunia. Dan kematiannya pun tengah dalam penyelidikan karena penyebabnya diketahui adalah menghirup karbon monoksida tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Sitaram tersenyum melihat berita kematian Bena telah berhasil. Christopher pun mengenakan kembali seragamnya dan menyelidiki kembali kematian Bena. Saji mendapatkan perintah untuk menghabisi Christopher dan memberikan waktu sampai besok. Saji yang telah menerima uang bayarannya langsung mengiakan perintah Sitaram dan tersenyum penuh kemenangan. Tapi Sitaram tergejut melihat Christopher datang dan Saji memberikan penghormatan kepadanya. Saji tidak mungkin mengkhianati Christopher yang merupakan penyelamat Amina, keponakannya sendiri. Sitaram mencoba melakukan perlawanan hingga perkelahian terjadi. Saat Sitaram terjatuh, tiga peluru mendarat mulus di tubuh Sitaram. Saji tersenyum bangga karena ia akan menyerahkan semua ini dengan abilas dan menutup semuanya. Karena ia tidak mau pembunuh keponakannya, Amina bisa melenggang bebas. Kematian Sitaram pun dilaporkan ke pihak komisaris sebagai bentuk bunuh diri. Tapi komisaris yang mengetahui kebenarannya hanya mengikuti permainan Christopher yang ia tahu itu benar. Hukum terlalu lemah untuk orang berkuasa. Beberapa minggu kemudian, Christopher mendatangi sebuah desa terpencil dan mengambil seorang putri untuk menjadi putri angkatnya dan akan dididik sama seperti Amina. Film pun selesai.